bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd baik teman-teman sekalian apa kabarnya semoga sehat selalu ya pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab atuh fatul wasabiyah di video sebelumnya kita sudah membahas tentang tanda-tanda nasob kita sebutkan bahwa tanda nasob itu ada 5 yang pertama adalah fathah, kemudian alif, kemudian kasrah, kemudian ya dan hadfun nun ya ada 5, nah kita sudah bahas tanda nasob menggunakan fathah dan alif ya, nah sekarang kita masuk ke tanda nasob yang ketiga yaitu niya batul kasrati anil fathati penggantian kasrah dari fathah yaitu tanda nasob menggunakan kasrah oke, kita langsung baca perkataan al-imam ibnu ajrum ya dimana beliau berkata wa'ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il mu'annati salimi dan ada pun kasrah maka ia menjadi tanda nasobnya suatu kata yaitu pada jama' mu'annas salim ya, kemudian mengomentari perkataannya imam ibnu ajrum rahimahullah ini ya kata beliau kasrah menjadi tanda ya, atas nasobnya suatu kata sebagai pengganti dari fathah pada satu tempat saja yaitu jama' mu'annas salim ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya kapan suatu kata di nasob pakai kasrah ya, jawabnya ketika kata tersebut jama' mu'annas salim gitu ya jadi kalau jama' mu'annas salim mansub ya pakai kasrah ya, bukan pakai fathah bukan pakai alif bukan pakai yang lain pakai kasrah ya, waqat taqad damata'arifuhu dan telah berlalu penjelasan tentang definisi jama' mu'annas salim ya, kita sebutkan sebelumnya bahwa jama' mu'annas salim itu adalah jama' yang diakhiri dengan alif dan tak tambahan ya, kemudian disini beliau bawakan contoh nah, contoh hazzartul muslimati min musyabahatil kafirati ya, aku memberikan peringatan kepada para wanita muslimah dari menyerupai para wanita kafirah ya, perhatikan disini teman-teman hazzartul muslimati ya, ini almuslimat disini ini kata yang mansub karena posisinya sebagai maf'ul bih objek aku memperingatkan memperingatkan siapa? memperingatkan ini objeknya para wanita muslimah berarti dia maf'ul bih ya, maf'ul bih ini mansub wajib tapi kita lihat disini mansubnya pakai kasrah almuslimati tidak almuslimata kenapa pakai kasrah? karena dia jama' mu'ana salim ya min musyabahatil kafirat kalau kafirat disini ini memang dia majrur ya mudaf ilaih dari musyabah ya, musyabahat disini majrur karena ada min wahuwa mudaf al kafirat mudaf ilaih ya, dia memang majrur nah, yang ini lihat disini teman-teman almuslimati ini kalau misalnya kita tidak teliti sepintas ini mungkin kita mengira dia majrur gitu, almuslimati padahal dia mansub mansubnya pakai kasrah ini al kafirat ini majrur ya, pakai kasrah jadi sepintas secara lafat ini tidak ada bedanya ya antara jama' mu'ana salim yang majrur dengan jama' mu'ana salim yang mansub sama-sama menggunakan kasrah ya, cuma dilihat aja posisinya gitu ya kalau almuslimati disini pav'ul bih berarti dia mansub kalau al kafirati disini mudaf ilaih berarti dia majrur gitu ya oke kemudian disini beliau bawakan contoh firman Allah Ta'ala waqawluhu Ta'ala dan firman Allah Ta'ala fastabiqul khairat ya kalau diwakuf begitu tapi kalau dibunyikan fastabiqul khairati nah taknya dikasrah al khairat jama' mu'ana salim dari kata al khair ya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan-kebaikan begitu jamak ya ya jamaknya mu'anas mu'ana salim fastabiqul berlomba-lombalah kalian dalam hal apa ini maf'ul bih al khairati ini mansub ya jangan kita katakan majrur ini mansub mansubnya pakai kasrah karena dia jama' mu'ana salim ini ada di surat al-baqawruh ayat 148 ya faqullun minal muslimati wal khairati jam'u mu'anasin salimun ya dan setiap dari kata al muslimat dan juga al khairat al muslimat yang tadi disini teman-teman nah hadzartul muslimat yang ini kemudian al khairat yang ini ya ini adalah jamak mu'anas salim ya mansubun yang berada dalam keadaan mansub wa'alamatu nasbihi al kasratu zahiratu ala akhirihi dan tanda nasobnya menggunakan kasrah zahirah kasrah yang nampak di akhirnya niyabatan alilfathati yang mana kasrah ini merupakan pengganti dari fat fathah ya lihat disini al muslimati harakat kasrahnya kelihatan wal khairati ada kasrah disini nah kasrah inilah yang menjadi penanda nasobnya kata-kata ini ya kasrahnya zahirah baik pertanyaannya apakah bisa jam'u mu'anas salim atau apakah mungkin jam'u mu'anas salim mansubnya pakai kasrah muqaddarah ya jawabnya bisa yaitu ketika dia bersambung dengan ya mutakalim jadi kalau ada jam'u mu'anas salim dalam keadaan mansub kemudian setelahnya ada ya mutakalim maka mansubnya pakai kasrah muqaddarah ya nah disini dijelaskan oleh Syekh Ahmad Ibn Sabid Hafizullah wa qadiyaku nunasbuhu bikasratin muqaddaratin dan terkadang nasobnya ia menggunakan kasrah muqaddarah nahmu adabtu banati ya contoh aku mengajarkan adab ya ya mengajarkan adab kepada putri-putriku lihat disini banati nah ti disini bukan majrur teman-teman dia mansub karena mafulbih ya mansub karena mafulbih mansubnya pakai kasrah muqaddarah kalau dikatakan loh ini kasrahnya kelihatan kasrahnya kelihatan apakah ini kasrahnya zohiroh kita katakan enggak kasrahnya muqad muqaddarah ya kenapa karena terletak sebelum ya mutakalim jadi semua harokat itu muqaddarah teman-teman ketika bersambung dengan ya mutakalim ya misalnya banatnya disini misal dalam keadaan marfu ya enggak kita katakan banatui tetap banati domah muqaddarah dalam keadaan majrur kasrah muqaddarah dalam keadaan mansub ya kasrah juga pakai muqaddarah begitu jadi kasrah yang ada disini ini bukan kasrah asli teman-teman ini kasrah yang memang harus ada saat suatu huruf bersambung dengan ya mutakalim baik kemudian disini beliau bawakan contoh dalam Al-Quran waqauluhu ta'ala dan firman Allah ta'ala ya kusuna alaikum ayati dan mereka menceritakan kepada kalian ayat ayatku disini mafulbih ayat ayatku disini mafulbih lihat disini mansub harusnya kalau mafulbih itu kan tapi disini gak ada fathahnya teman-teman disini adanya harakat kasrah apakah kasrahnya zahirah tidak kasrahnya muqaddarah sebagaimana yang tadi ya banati juga kasrahnya muqaddarah nah ini ada di surat al-an'am ayat 130 fa banati wa misluhu ayati jam'u mu'annathin salimun ya maka kata banati dan yang semisalnya yaitu ayati dia adalah jama' mu'annath salim mana yang benar teman-teman jam'u mu'annathin salimin atau jam'u mu'annathin salimun yang mana salimin atau salimun jawabnya salimun ya salimun ini na'at dari jam'u ya jam'u mu'annathin salimun ya di jam'unya dia marfu dia ikut marfu tapi kalau jam'i mu'annathin salimin jam'a mu'annathin saliman begitu teman-teman ya jadi disini ngikuti ngikuti yorop kata jam'unya jadi yang salim ini bukan mu'annathnya tapi jam'anya yang salim gitu jam'u mu'annathin salimun ya semuanya ini banati ayati ini semuanya jam'u mu'annathin salim mansubun yang berada dalam kondisi nasob wa'alamatun nasbihil kasratul muqaddaratu dan tanda nasobnya menggunakan kasroh muqaddarah lihat disini gak dikatakan kasroh zahiroh padahal nampak kelihatan disini kasroh kan tapi ini tidak dikatakan kasroh zahiroh teman-teman ini adalah kasroh muqaddarah ya alama qabla ya il mutakallim ya yaitu kasroh di huruf sebelum ya mutakallim ya disini dibawah huruf ta ini juga sama dibawah huruf ta mana ammin zuhuri hashtigalul mahal biharakatil munasabatin ya batan anil fathati ya yang menghalanginya untuk muncul itu adalah ishtigalul mahal repotnya ia pada satu tempat gitu ya menempati satu huruf dengan harakat yang cocok yang cocok dengan ya mutakallim maksudnya ya sebagai pengganti fat fathah ya jadi ini tidak terlalu nampak sebenarnya ya kalau kita tidak tahu asal-usulnya kita mengira ini kasrohnya zahiroh ya padahal ini kasrohnya muqaddara ini nampak kalau dia dalam keadaan marfu misalnya ayah asalnya kan ayat tui gitu kan tapi tidak bisa muncul domahnya domahnya mukoddarah ya domahnya mukoddarah tep ayati ya dalam keadaan majruh juga demikian dalam keadaan mansub juga demikian ya nah disini banati dan juga ayati ini adalah kata yang mansub mansubnya pakai kasroh dan kasrohnya kasroh mukoddarah bukan kasroh zahiroh sebagai pengganti fatah oke bisa dipahami ya teman-teman ya ini dia tentang niabatul kasroh anil fatah pergantian kasroh dari fatah jadi yang namanya kata yang mansub itu gak melulu harus mansubnya pakai fatah ya kadang mansub pakai huruf alif gitu kan terkadang mansubnya pakai harukat kasroh terkadang mansubnya pakai huruf ya nah ini di video berikutnya insyaallah kita bahas niabatul ya anil fatah terkadang yang kelima yaitu mansub menggunakan hatfun nun ya dibuangnya huruf nun yang ada pada kata tersebut baik demikian mungkin saya cukupkan sampai disini pembahasan kali ini kurang lebihnya mohon maaf akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati